Indonesia mempunyai banyak kota dan kabupaten dengan keunikan masing-masing. Lebih dari 500 kabupaten dan kota di Indonesia dengan luas wilayah yang berbeda-beda. Namun, ada juga beberapa kota terkecil di Indonesia. Walau dinobatkan sebagai kota terkecil di Indonesia, potensi pariwisata di sana sangat baik. Banyak objek wisata yang bisa disambangi saat berlibur. Berikut ini ulasan lengkap 10 kota terkecil di tanah air Indonesia beserta luas wilayahnya. Magelang Kota Magelang di Jawa Tengah menempati urutan ketiga sebagai kota terkecil di Indonesia dengan luas hanya 18,12 km persegi. Luas kota ini hanya sekitar 0,06 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota terkecil di Indonesia ini memiliki potensi wisata yang kuat. Sejak Januari 2007, wilayah administrasi kota Magelang terbagi menjadi tiga kecamatan. Yaitu Kecamatan Magelang Selatan, Kecamatan Magelang Tengah, dan Kecamatan Magelang Utara. Pasuruan Lanjut ke Jawa Timur, Kota Pasuruan memiliki posisi strategis secara ekonomi, karena wilayahnya berada pada jalur utama transportasi dan perdagangan yang menghubungkan daerah Surabaya dan Bali. Secara keseluruhan, Kota Pasuruan memiliki luas wilayah sebesar 35,29 km persegi, di mana Kecamatan Bugul Kidul merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas, yaitu sebesar 11,11 km persegi. Sedangkan Kecamatan Panggung Rejo memiliki luas wilayah terkecil, yakni hanya sebesar 7,83 km persegi. Cimahi, Jawa Barat Cimahi, Jawa Barat, kota kecil yang hanya memiliki tiga kecamatan dekat ibu kota provinsi. Kota Cimahi menjadi daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Barat. Bahkan di Indonesia, yaitu mencapai 15,643 jiwa per km persegi. Data itu berdasarkan rilis yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Jawa Barat pada 2019. Sedangkan batas wilayah kota Cimahi dengan wilayah lainnya meliputi Kecamatan Parangpong dan Casuruan Kabupaten Bandung di sebelah utara. Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, dan Bandung Kulon di sebelah timur. Tegal Kota Tegal juga menjadi salah satu kota terkecil di Indonesia dengan luas wilayah 39,68 km persegi. Dengan luas wilayah tersebut, kota Tegal memiliki penduduk dengan jumlah 280.940 jiwa pada 2017. Kota ini pernah menjadi cikal bakal berdirinya korps marinir. Kota Tegal berada di jalur pantai utara Jawa Tengah terletak 165 km sebelah barat kota Semarang atau 329 km sebelah timur Jakarta. Dilihat dari letak geografis, posisi Tegal sangat strategis sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di wilayah Pantura, yaitu dari barat ke timur. Sibolga Kota yang berada di Sumatera Utara ini memiliki luas paling kecil dibanding daerah lain di Indonesia, yakni 10,77 km persegi. Dengan luas wilayah yang paling mungil, data Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah penduduk di wilayah ini berada di angka 87.626 jiwa pada 2019. Kota ini hanya punya 4 kecamatan, yaitu Sibolga Selatan, Sibolga Sambas, Sibolga Utara, dan Sibolga Kota. Di kota ini kecamatan terkecilnya adalah Sibolga Sambas yang luasnya hanya 1,57 km persegi. Mojokerto Kota yang berada di Jawa Timur ini memiliki luas sekitar 16,47 km persegi. Kota Mojokerto yang terkenal dengan sebutan Kota Unde-Unde, pada 2018 kota ini dihuni sekitar 143.377 jiwa. Kota ini punya 3 kecamatan, yaitu Magersari, Prajurit Kulon, dan Kerangan. Sebagai salah satu kota terkecil di Indonesia, 84 persen tanah di kota ini berupa bangunan dan pekarangan rumah. Blitar Di urutan ketujuh, ada kota Blitar Jawa Timur dengan luas wilayah 32,58 km persegi. Untuk jumlah penduduknya, berada di angka 140.971 jiwa pada 2018. Kota yang berjarak sekitar 197 km arah barat daya dari ibu kota provinsi. Meskipun kecil, nama kota Blitar sangat terkenal karena tokoh besar sang proklamator Republik Indonesia dilahirkan dari kota ini. Selain disebut sebagai kota proklamator dan kota patria, kota ini juga disebut sebagai kota peta, atau membela tanah air. Cirebon Kota Cirebon di Jawa Barat memiliki luas wilayah yang tak kunjung jauh berbeda dengan Pasuruan, yakni 37,36 km persegi. Jumlah penduduk di kota ini pada 2020 berkisar 322.322 jiwa. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan Jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta-Cirebon, Semarang, Surabaya. Pada awalnya, Cirebon berasal dari kata Sarumba. Masih di Jawa Tengah, kota Pekalongan memiliki luas wilayah 45,25 km persegi. Dan untuk jumlah penduduknya sebanyak 301.870 jiwa pada 2018. Pekalongan berajak 101 km sebelah barat kota Semarang atau 384 km sebelah timur Jakarta. Pekalongan dikenal dengan julukan Kota Batik, karena Batik Pekalongan memiliki corak yang khas dan variatif. Solo Kota Solo di Jawa Tengah ternyata menempati posisi ke-13 sebagai kota terkecil di Indonesia dengan luas wilayah 44,04 km persegi. Adapun jumlah penduduk Kota Solo pada 2016 di angka 570.876 jiwa. Kota Surakarta ialah kota yang menyandang dua nama, yakni Surakarta dan Solo. Sejarah Kota Solo dimulai ketika Kraton Kartosuro mengalami kehancuran akibat serbuan dari pemberontakan kerajaan Mataran. Itu dia beberapa informasi mengenai kota terkecil yang ada di Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih telah menonton!